assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di dunia perkutuban dan dunia perbingkilan saat ini untuk revoke AT yang pertama adalah ini laporan buat yang punya suruh di video yang kedua berbagi kalau teman-teman ada yang ngalamin juga hal serupa soalnya kita juga sempet poyang untuk penyakit motor kayak gini mas bro ini revoke cuma motor metik mas bro ini motor jarang juga underdainnya lumayan lumayan menguras kantong menurut kita sih juga disini susah banget sampai kemarin kita nyari di online sup kayak gitu buat barangnya jadi kendala awal sih sebenernya ya mas bro kita berbagi sedikit ya kendala awal ini nggak ada tenaga terus emang dalamannya ini ada yang baru kelihatannya ya mas bro cuman ini kita bengar ulang lagi jadi emang gejalannya udah lumayan parah untuk pulih belakangnya ya mas bro untuk pulih belakangnya kelihatannya parah harus kelihatannya cuman kocak kayak gini kan kocak jadi untuk respon juga kurang udah kita ganti satu satu set untuk pria wanitanya cewek cowoknya gitu nih mas bro emang tenaga lebih ada ya cuman kembali lagi untuk masalah yang lainnya untuk kayak gini kan biasa untuk penyakit kayak helikopter klotok-klotok kayak mas bro klotok-klotok udah kita pergantian ini sama vanbell juga kita pergantian di vanbell emang hasilnya ya nggak jauh beda ya mas bro jadi tetep klotok-klotok kayak gitu jadi tenaga ada sih cuman suara kasar nah jadi kita tadi kita nggak video kita sempet bongkar bagian bakanan kita fokus di bagian kemas ganda ya mas bro dalamnya ada kemas ganda untuk penyakitnya sih gejalannya kalau selangsem itu bunyi klotok-klotok tapi kalau digasir dikit itu hilang jadi dipastikan kan kalau kayak gitu biasanya pas kemas ganda itu ada goyang setelah goyang ya mas bro pas bunyinya itu jadi kalau pas poisi neken kemas ganda geraki sih gerak nggak masalah cuman poisi langsem itu masalah banget bunyinya kasar jadi kita pergantian di karet dampernya ya mas bro dampernya ya sama karet bantraan kemas ganda ya mas bro ini ini ada empat sebenernya cuman disini emang cari yang punya Revo ini juga susah jadi kita pakai punya Mio sama aja ya mas bro untuk Mio 5tl untuk karet dampernya ini jumlahnya empat kalau di dalam ada empat untuk pemasangannya sih emang ada ribet juga untuk lepas bagian tangan ini kita pakai punya Yamaha 4 terus kita curiga juga dari roller yang bawaan motor ini yang mungkin baru cuman ada bendera di roller ya mas bro jadi unikroma roller sih kita yakin ini masih bagus ini nuk roller juga maruh walaupun rollernya kelihatannya sih hampir original ya mas bro kelihatannya original ada hijau hijau nya juga cuman kita coba pasang ya mas bro kita coba pasang seperti mohon maaf mohon maaf gak kotor kita belum bersihin gak apa-apa ini cuma simulasi ya mas bro sekalian kita cek semuanya aja ya masih kita udah pakai keras doang itu kalau pakai keras itu gak masalah bunyinya tuh alus paling suara rantai katanya juga sedikit banget lah gak terlalu keras tapi posisi posisi belakang masang ini luar biasa bunyinya mas bro kok kayak motor bodol lah ya coba kita pasang untuk sliding nya ini udah tekan ya mas bro jadi ada bunyi ketek-ketek ya mas bro coba kita pasang untuk clip roller nya ini kita clip roller juga kita baru sama punya bit itu sama kita pasang kita pasang ini kita tekan ini tekan rata ya mas bro cuman masih ada bunyi tekan-tekan pak bro kita coba ganti roller yang bawaan vanbell yang baru ya mas bro ini kita taruh dulu kita taruh dulu kita coba untuk roller satunya lagi yang bawaan vanbell ntar kita bikin semua kita pasang untuk hasilin ntar kita review juga syukur syukur sembuh ya mas bro soalnya ini juga capek bola pasang-buara pasang dan penyakit yang luar biasa menguras otak kayak gitu dengan kalau sistem ganti ganti semua sih ini emang rada lumayan harganya mas bro kemarin juga kita habis 1,3 itu bagian pulih cewek cowok belakang itu 1,3 itu habis mas bro untuk review api bisa didengar mas bro kalau ini bener-bener senyap enggak ada kocak jadi roller itu rata enggak goyang mas bro jadi kita pakai roller yang bawaan vanbell aja jadi kita pasang aja ya mas bro terus jangan lupa untuk nambah akselerasi seperti biasa seperti metik fold ya pada umumnya kita pakai ring pulimio seperhubung ring pulimio juga kita akhir kehabisan seperti sih bagusan pakai ring pulimio lebih rata pakai 2 ataupun maksimal 3 itu masih bisa mas bro pakai 2 udah cukup lah cuman kita pakai ring biasa kita papas oleh kebetulan lagi kosong untuk itunya mas bro ring pulimio nya seperti biasa kita pasang denavet mas di sini di sini cuma yang diperhatikan ringnya jangan melupi ini ya mas itu kadang-kadang melukai di daerah vanbell jadi kita setibis mungkin serata mungkin ya mas bro lebih lebih enggak enggak terlalu lebar lebih ciut ya mas bro enggak masalah tiba-tiba kelebaran terima kasih 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 bagian CVT juga biasanya sembuh kalau ngokok-ngokok itu udah sembuh total mas bro jadi sekitar sharing yang pengaruh besar banget ya di roller itu juga ngaruh koncaknya terus ini karet peredam amas ganda juga ngaruh paling kayak gitu yang paling ngaruh untuk suara kotok-kotok-kotok-kotok kayak gitu ya mas bro jadi begitu aja nuk tipsnya ya mas bro jika sedikit terus kita sambung lagi selalu kita rutin lagi seadanya ya mas bro karena kita juga masih belajar juga ya kerjanya sama aja sih mas bro ya di desa ya kadang nambal kadang tapi seadanya ya mas bro dan disini ditemani oleh anak-anak PKL ini mas Roni yang rajanya untuk bolos sama mas Eko yang biasa tengah-tengah tok mas bro kayak gitu masih ada bekerjaan sedikit Alhamdulillah sekian dulu ya mas bro jangan lupa like share subscribe juga terima kasih juga selama ini mohon maaf jika banyak salah kata semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh